lanjutin lagi proyek ini ya 807 lagi buka pantat metik lagi diperiksa karena suka ngeduk periksa biar pasti juga ya kondisinya ini bagian pantat otomatiknya masih bagus koplinnya masih lumayan abis lagi abis lagi buka dulu lagi limu dibuka dulu si breakbandnya kena ya nanti kita buka nanti kita ganti yang lagi dibuka sama Bang Awang sih baut kickbandnya ya nanti kita lihat kondisinya kalau lihat dari barusan sih udah rusak tapi kopling kelihatannya masih oke nanti kita lihatlah kita coba lihat seperti apa ini breakbandnya kita lihat coba habis beneran habis udah nggak ada mau kita ganti ini dulu nih nah masih bagus ya nah ini masih bagus yang supportan masih bagus tuh bagus banget nah ini udah selesai ganti breakband yang tadi ya ini nih yang ini udah oke tuh udah lancur ini udah habis kan tuh pakingnya udah habis tuh di warna putihnya tuh udah besi di besi ketemu besi ya sudah oke terus sil pantatnya kita ganti nanti tinggal coba yuk mobilnya kita coba jalan yang agak jauhan sama dulu ketauannya karena kalau kemarin juga kalau baru sebentar ya nggak ketauan agak jauhan baru ketauan udah nanti kita coba agak jauhan oke ya oke kita coba yuk mobilnya jadi yang tadi diganti tuh breakband ya dibuka pantat jadi pantatnya dibuka nanti disitu ada namanya jauhnya breakband juga diganti ya bahannya kayak teflon gitu takutnya tekanannya kurang jadi si Untuk ngerem, makanya bentuknya kayak gesper Jadi tugasnya untuk ngerem Karena sistemnya kan Kayak planetary gear gitu ya Jadi ada saatnya Dia harus ngerem si Hosing planetary gearnya ya Yang ada brickbandnya di luarnya Untuk supaya putarannya lebih cepat Jadi ada dua brickband Cuman kalau yang dipantat itu Satu Dan biasanya kalau yang dipantat itu Untuk gigi yang Yang gigi rendah ya gigi satu Gitu jadi kita Dua-duanya Karena kalau itunya Brickbandnya diganti terus Silnya gak diganti takutnya nanti rusak lagi Karena tekanannya Kurang besar karena lolos ya Modelnya kan ini sistemnya hidrolik Jadi nanti Dia lewat as Minyaknya tekanannya Kalau asnya itu Ada silnya Kalau silnya rusak Dia akan sebagian lolos Makanya Cengkraman Koplingnya Kecam ke cengkraman Brickbandnya itu kurang maksimal Makanya bisa angus ya Bisa kejadian saat Mesinnya atau transmisinya itu sudah panas ya Olinya sudah panas Bisa jadi Dan kebetulan kemarin kan Sudah kita bersihin juga si Coolant apa namanya Coolantnya ya Coolant itu kan pendingin oli Jadi sebenarnya Si brickband itu kan Akibat aja ya Penyebabnya itu Mungkin olinya kepanasan Olinya jelek Atau tekanannya kurang Jadi penyebabnya Itu ya Akibatnya ya Brickbandnya kena Seperti itu Di tipe ini Ya tipe AL4 ya Ini AL4 kan dipakai di 807 Dipakai di 308 Yang non turbo Dipakai 406 206 307 807 Pakai Transmisinya Sama AL4 ya Tapi ya ada beda-beda sedikit lah Kalau di tipe-tipe itu Tapi tipenya sama AL4 Dan ada brickbandnya juga Dan ada pantatnya Sil pantatnya Keluhannya sama Kayak gitu Sepi ya Apa-apa tuh Masih aja Kita risih bensin Nanti kita mau tes ketol nih Rencananya Biar agak panasan Gitu ya Supaya oke Masa habis ini Jadi supaya Agak panas Agak jauh Karena biasanya Kejadiannya Kalau sudah Kasih-kasih ini lewatnya Saya Oh kiri Oh kiri ini Lupa 407 Kanan Oke ya Nanti kita cerita lagi nih Setelah dari pom bensin Kita isi dulu Kita masuk tol Pamulang Ya bercepat panas Kalau suhu sih masih Di bawah 90 Kita arah tolman A Dalam kota Dalam kota ya Tapi gak ketar Itu ya Tapi gak ketar kan Oke kita ketol Nanti kita Ya mudah-mudahan oke Karena memang Yang rusaknya Itu ya Di breakband itu Nanti kalau Kapan-kapan juga Kita mau ganti Oli lagi yang baru Oli Maticnya Kalau sudah oke Itu Sudah dibuka Mana ya Tapi belum Diingat Disini ya Kita mau ketesnya Ke Tol itu ya Jagorawi Tapi belum dibuka Sebentar lagi Paling Kita ke tol Dalam kota aja Mudah-mudahan gak macet Macet gak Ini gigi berapa nih Cuma Empat Cuma masukin ke manual Empat kan Ya empat ya Udah masuk Gigi empat Saya baru berapa kali Masuk ke tol Yang pakai mobil ini Kalau si Urim Sudah Berapa kali Kan nanti pakai Kuli ya Geter gak Gaya Kecepatannya 90 Ini Rp3.000 berapa Kecepatannya Kalau Rp3.000 110 Berarti gak terlalu Ngaung ya Mobilnya gede Kata si Urim Tapi Dipakainya Biasa aja Kemungkinan gak capek ya Kalau keluar kota Di atas Suara itu ya Rupreknya Nanti kita Dempetin lagi aja Itu rupreknya Bunyi Kita kemarin Geser Supaya Bagus Tapi malah bunyi Gampang kok Gak mau ke kiri Kenapa Nanti kita Geser lagi ya Rupreknya Biar gak bunyi Ini kayak Suara burung Di atas Kenceng banget Kita batasin 100 Kecepatannya Soalnya Kalau bagaimana Mobil ini tinggi Kita belum Belum tahu Kondisinya Belum mengasai Karena kita Baru pakai Juga Sebentar Ternyata Kenceng banget Suara di atasnya Nanti kita Betulin Rupreknya Mantap Oke Kita udah masuk Ke tol Apa Cawang Dalam kota Jakarta Murang Cukup padat Yang arah Dari sana Kesini Suhunya Di bawah 90 Terus Nah kemarin tuh Maticnya Suka Ini ya Suka Ngelost Ngelost Kalau Pas berhenti Mau jalan lagi Ngelost Kemarin Berapa kali Nemuin Kayak gitu Jadi berapa kali Ngelost Dan Perpindahannya Ada yang Dari Ruprek Berapa Satu kedua ya Satu keduanya Agak loncat Sekarang Mendingan Loncatnya Masih ada Tapi Dua ketiga kan Masih ada Tapi gak Gak sampai Ngagetin ya Agak Kadang-kadang Lembut gitu Jadi ya Perubahannya sih Banyak Mudah-mudahan ya Makanya lagi Coba-coba Karena harus sampai Panas ini Kalau Maticnya Sampai soto gitu Harus benar-benar Sampai panas Itu lama Kalau udah Lolos ya Lolos berarti Bagus maksudnya Kalau udah Panas Masih oke Berarti bagus Gitu ya Jadi Sempat Waktu sempat Kalau pas Pelan gitu Dia Kosong Gak nyangkut Gak nyangkut Maticnya Tapi Ntar normal lagi Gitu Ya mudah-mudahan ya Mudah-mudahan Gak harus turun Ya cukup dengan Brickband aja Yang diganti Jadi Brickband Bersihkan Cooler Cooler Matic Cooler Matic Itu Pendingin Oli Ya disitu Lewat air Lewat oli Di bersihan yang Yang oli-olinya itu Karena kemarin kan juga Olinya itu kan Eh airnya itu kan kuning ya Nah sekarang udah Beberapa kali dikuras Dan coolernya juga Dibersihkan Lancar sih Jadi itu untuk Pendinginkan Oli ya Supaya olinya gak panas Kalau olinya panas kan Encer dia Masalah nanti lolos Dan Tekanannya nanti Berkurang ya Kalau lolos Seperti Itu Jadi Nah Ditarik kesimpulan Itu Kalau Matic Yang pertama Harus bagus itu Dan harus Sesuai spek itu Olinya Jadi olinya harus Sesuai dengan Speknya ya Kalau udah hitam ya Gantilah karena Itu kan mengandalin Dari hidroliknya oli ya Kalau udah hitam Berarti dia udah Daya hidroliknya Daya lumasnya Daya cengkramnya Ya Udah gak bagus Gitu Jadi harus diganti Dan digantinya Jangan asal oli ATF Jadi harus Sesuai lah Misalkan Kalau biasanya ZF5 Ya ZF5 Yang biasa Yang orang sering pakai ya ZF5 itu Dipakai juga Di mobilnya Mercy BMW Ya pakai itu Terus Suhu Matic juga kan Bisa dibaca pakai Suhu Matic Bisa dibaca Pakai PP scanner ya Masuk ke Parameter Dari Matic Parameter Maticnya Nanti disitu ada Suhu oli Karena disini Gak ada display Suhu oli ya Jadi harus baca Pakai scanner Dia gak boleh Lebih dari 110 Kalau gak Asal disitu ya Gak boleh Lebih dari 110 derajat Gitu Gak boleh Kalau udah 110 itu Overheat Dia Oli Matic Jadi gak boleh Jadi gak boleh Lebih Terus Apalagi satu lagi Yang diperhatiin itu Oli sudah Cooler juga Pendinginannya juga Ya Suhu Matic juga Harus dilihat Gitu Jadi banyak sih Yang harus diperhatiin Ya Itu ya Mudah-mudahan Gak bermanfaat Kita lanjut ya Untuk Pengetesannya Sekarang lagi Macet Jangan lagi ya Untung ada Kopi nih Dari Om Abed Makasih ya Om Abed Dia udah ngasih kopi Ke anak-anak juga Kita juga Enak kopinya Om Abed Mobilnya 207 Mantap Ya Masih Padat Suhu Itu 90 lewat Dikit Ya Mudah-mudahan Masih aman Ya Harus sering Dicoba Ya Karena Nanti kan Mau dipakai Keluar kota Ya Udah Oke AC AC Dingin Ya Cuma Cuaca Sekarang Jam Empat Ya Udah gak terlalu panas Belum tau Kalau cuacanya Panas banget Ya Makanya Sering dicoba Biar tau Biar tau Suhu mesin Dan sebagainya Biasanya yang berat Yang berat itu Sebenernya di tol Di tol itu Paling berat Karena suhu Jalanan juga Sangat panas Ya Karena Tidak ada Aling-aling kan Di atas juga Panas Terus Terus Juga tinggi Bikin panas Kalau dia ngebut Jadi yang paling Berat itu Sebenarnya Jalanan tol Ya Karena dia Jalanannya Sudah panas Sekarang paling Sudah berapa Kilometer Lumayan jauh Juga ya Tapi masih Berlanjut Nanti kita lihat Kebon juruk Lurus Lingkar luar Jagorawi Itu ya Yang kesana kan Kita lingkar Dalam Kita lingkar luar Lingkar dalam Kita ya Pusing Ngeliatin jalan Dalam Masih gak kesini Ada yang kebelet Pipis juga Ini enak ya Buat keluar kota Ini mobil Gak capek ya Karena tinggi ya Kalau malam Juga gak capek Ini keunggulannya Mobil tinggi Gini Kalau malam Gak capek Karena posisi Duduk kita tinggi Jadi gak terlalu Kesorot sama lampu Ya Kedua Karena tinggi Kita jadi yakin Kelihatan di atas Kalau ada bolongan Di kejauhan Beda sama sedan Suka gak kelihatan Jadi Lebih cepat kelihatan Udah gitu Karena mobilnya Juga tinggi Jadi Aman lah Kalau kena Jalan yang agak jelek Masih Masih tenang Itu Karena memang Ground thrillernya Juga lumayan tinggi Gak takut mentok Kalau untuk di Jalan-jalan umum Ya Kejauhan-jalan yang Offroad Ya Tetap kita harus Hati-hati Karena ada kejadian juga Carternya pecah Mentok ke Batu Tetap aja ya Karena posisi Carter juga Dia juga sama Posisi di bawah Sejajar sama Cross member Jadi Bersiko juga ya Dan dia tidak ada Tick Tapi lebih Tenang dibanding 407 yang Sudah ceper Carternya juga Sejajar juga Matik Jadi agak Serem Oke Kita ada di Diara mana nih ya Bonjuruk ya Palmera Apakah Bonjuruk Atau apa ini Nama Kita turun Kita turun dah Keluar Macet juga Di luarnya Kita keluar Nanti Kita Motor-muter Nanti kita Balik lagi Ketol lagi Kita di Tomang Lagi macet-macetnya Jam segini ya Di luarnya Di luarnya Di sana ya Di luarnya Masih gak Kilometernya Gak di nolin Biar tahu Lagi macet-macetnya Ya Mewah banget ya Meltaman Angkrik Tapi gak Kesitu Kita Kalau malem Bagus banget Ini lampunya Sekelilingnya Ada lampunya Mantap Ini motor-motor Kita ada Di sini ya Kompensin Musolat Maghrib Nanti kita lanjut Pokoknya Biar lebih lama Lebih bagus Macet-macetan juga Sampai saat ini Oke Oke Aja Belum ada kendala Kita mau sholat Oke Sudah jalan lagi Di kolong-kolong Sih gak Aman sih Kayaknya Gak daul ini Atas Ini kita Masuk tol lagi Ini Daerah Tomang Kita masuk tol apa Tadi Tidak 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 Bojurum Macet ya Pas banget ya Buat ke tes Macet Suhu masih Manteng 90 Masih Uri pakai Google Map Dia juga Nggak yakin Jalannya Takut salah Sudah lama ya Puluhan tahun Nggak kesini Nggak ketomang Nggak injek jalan yang ini Jadi Iya Si Uri Kalau kerjaan Di Jakarta Kayak gini Kalau mau pulang kerja Berangkat kerja Emang enakan lewat Enakan naik angkutan umum Kayaknya Kalau Ya Mati Bersih juga Jalanan bas Masih ada Motor Dan sebagainya Tol Kayak gini Macetnya Kalau jam Sekarang jam berapa Jam 6 Jam setengah 7 Kayak gini Kondisinya Lewat tol Aja Kayak gini Apalagi Jangan biasa Jadi Barusan kan kita Coba motor Motor Jadi yang Kalau yang Lossnya tuh Mudah-mudahan Tidak nemu Ya Belum nemu Juga Mudah-mudahan Tidak nemu Masih Nyangkut terus Kita berhenti Masih oke Yang Apa Yang Oper Ketiganya Masih Berasa Tapi Gak Berasa Sama Sama Kayak Tadi Kita Berangkat Belum Berubah Pada Kita Sudah Cukup Lama Untuk Coba Motor Motor Mudah-mudahan Oke Terus Suhu Mesin Tadi Paling Top 95 Ata 3 Pokoknya 90 Tapi Keseringan Di 90 Gitu Sekarang 90 Han Keseringan Tadi Isi Bensin 100 Ribu Ya Mudah-mudahan Kuat Kayaknya Kuat 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 Sampai Balik Lagi Kemacetan Kayaknya Bensin Tidak Boros Boros Amat Ya Apa Boros Ya Wajar Mobilnya Gede Tapi Isi 100 Ya Masih Jauh Masih Mas Kita Suka Bandingin Sama Yang 207 Waktu Itu Ya Irit Banget Kalau Mobilnya Jalan Begini Irit Yang Boros Kalau Kita Ngadem Macet Atau Ngadem Itu Berasa Cepat Habis Kalau Keadaan Begini Jalan Clear Langsam Kan Hulam Etik Ya Gak Gak Pati Ngekas Gitu Ya Irit Harusnya Kalau Jangan Begini Kan Ngelepas Gas Aja Udah Jeloyor Gas Dikit Sudah Oke Begitu Salihan Berhenti Boros Ya Itulah Kalau Ini Ada Pertanyaan Sambil Jalan Cocok Bagaimana Pemula Ya Semua Mobil Cocok Kalau Dapat Yang Bagus Yang Bagus Karena Spare Spare Juga Ada Yang Mahal Mahal Juga Kalau Mesin Sama Dengan Yang SW Tapi Perangkatnya Kayak Radiator Ini Mahal Radiator Pen Pen Juga Beda Jadi Mahal Serang Radiator Juga Beda Mahal Juga Gitu Echunya Yang Masalah Ini Kalau Rusak Agak Susah Tipe Ini Jadi Memang Harus Siap Kalau Pemula Tidak Cocok Pemula Mungkin Yang Lebih Cocok 206 Lebih Banyak Spare Part 406 Manual Coba Lebih Kesediaan Spare Part Lebih Banyak Kalau Ini Jangan Sampai Kena Echu Kalau Kena Echu Tipe Ini Langka Karena Ada Dua Tipe Kalau Tahun 2003 2004 Itu Echunya Beda Sama 2005 2004 Ada Dua Pokoknya Dua Tipe Echu Nah Yang Tipe Ini Yang Pertama Ini Yang Susah Echunya Jadi Susah Kalau Rusak Barangnya Bisa Nggak Dapat Echunya Bisa Ngejogrok Mobilnya Nanti Di Astra Juga Katanya Udah Discontinue Gitu Ya Udah Susah Mudah Ini Nggak Apa Kita Pakai Jangan Sampai Kena Echu Seperti Itu Ceritanya Terus Ini Enak Kasih Buat Luar Kota Saya Oke Oke Tapi Dipasti Dulu Selang Selang Radiator Sudah Oke Karena Balik lagi Tipe Ini Rentang Di selang Pipa Radiator Yang Di bawah Itu Sering Ropos Nah Itu Harus Dipastikan Oke Kalau Jarak Jarak Deket Si Siap Siap Air Kalau Yang Ke Jogja Itu Ya Oke Dululah Bingung Ya Kita Masuk Ke Tol Punciran Biasa Kalau Bergini Suka Lolos Nih Nggak Ini Aman Ya Udah Bayar Ya Terus Das Saja Terus Das Lagi Dia Agak Terlalu Ya Mantap Oke Ini Kenapa Nih Jangan 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 Nih Norma Norma Awas Peranggara Norma Ya Peranggara Udah Ajar Kerin Ajar Sebelan Pelan Soalnya Kita Nggak Tahu Kondisinya Nah Jadi Ini Dicoba Kecepatan 100 Ini Kan Jalannya Itu Nggak Rata Ya Tolnya Si Kunciran Itu Ngelombang Pakai 407 Agak Takut Takut Karena Takut Takut Terlalu Empuk Kadang-kadang Kalau Misalkan Kena Yang Apa Gajurugan Ya Atau Relana Yang Agak Mendem Ini Takut Terlalu Terlalu Empuk Ini Keras Jadi Terlalu Keras Eh Kalau Keras Lebih Berani Di Jalan Yang Bumping Bumping Begini Jadi Ada Kadang-kadang Disini Tau Tau Turunan Nah Ini Lebih Berani Tapi Kalau Mobil Kecil Kayak 207 407 Itu Agak Takut Kalau Lewat Sini Kalau Ini Mayan Lebih Ini Lebih Apa Namanya Apanya Setir Enggak Ngeter Setir Ya Bannya Balancing Balancing Nanti Kita Tukar Ke Belakang Bannya Kecepatan Berapa 110 Ya Kayak Gitu Ya Belak Biasanya Enggak Biasa Enggak Berat Iya Wah Top Ini Keluar Kota Lebih Berani Tamlek Ini Lebar Soalnya Agak Lebar Dan Dia Oil Base Petek Gimana Tinggi 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 Juga Tapi Enak Ini Mantap Karena Dibesar Ya Terang Nyerang Agak Berat Karena Belum Badan Nyerang Dilatih Ya Suwung Ngebut Malah Turun Ya Karena Angin Dari Depan Lalu Besar Tadi Pas Macen Sempat Di Atas 90 Sedikit Nyerang Mantap Nah Kalau 407 Terlalu Empuk Terlalu Kebawah Jadi Sampai Ngek Sampai Habis Terlumpuk Itu Ini Kan Keras Jadi Nahan Nah Itu Ya Bedanya Kalau Kita Udah Coba Kalau Nggak Coba Kita Nggak Tahu Berbedaan Mobil Mobil Terang Lampur Dekatnya Cukup Ya Seperti Kaca Depannya Juga Terang Suhu Ya Oke Ini 110 Kecepatan Nah Ini Kan Jalannya Kadang 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 Jembatan Itu Kan Suka Ngecat Ini Enak Ini Mantap Mantap Kaki Kaki Mantap Setir Ya Oke Segitu Nanti Tinggal Sporing Yang Itu Keraja Ban Yang Depan Belakang Kalau Sporing Udah Waktu Ganti Ban 3100 Berapa 20 Orang Kurang Lebih Kalau Rpm 3000 Kecepatannya 120 Kurang Udah Kurangin Ah Serem Soalnya Takut Matematiknya Rusak Lagi Masih Nyoba Nyoba Harus Di Awal Terus Naik Langsung Langsung Kecepatan Tinggi Mantap Dan Ini Kebawanya Nggak Cape Ya Berarti Aman Kalau Cape Kan Berarti Konsentrasinya Kuat Wah Enak Keluar Keluar Kota Ya Bannya Berisik Karena Mungkin Berah Berapa Tahun Sibahnya Masih Bagus Soalnya Tapi Udah 2000 Berapa Ya 4 Tahun Yang Lalu Atau 5 Tahun Yang Lalu Karena Jalannya Juga Cor Jadi Pasti Berisik Jalanannya Cor Juga Tapi Yang Sekali Itu Sudah Ilang Suara Apa Ternya Yang Di Atas Sudah Ilang Kan Suara Rupok Rupok Ruprel Ruprek Karena Sudah Digeser Posisinya Nanti Kalau Sudah Kita Mau Bawa Rupok Baru Kita Sesuaikan Kalau Tidak Bawa Ya Berisik Rangit Gitu Ya Tinggal Kita Punya Harus Cari Rupok Kalau Ada Dananya Itu Itu Aja Terima Kasih Su Suhu Mesin Si Normal Sati Sati Mesin Normal Coba Dia Naik Saat Macet Itu Aja Terima Kasih Jadi Test Drive Sudah Selesai Mudah Tidak Ada Apa Sudah Oke Terima Kasih Sudah Nonton Mungkin Nanti Video Ini Ada Mampatnya Sampai Jumpa Lagi Video Berikut Di Projek 807 Sampai Coba Lagi Sampai 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 Sampai